Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin aku lagi ya, terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 412, satu hari telah berlalu, semenjak Kenshin tahu, sikap pegawai HRD di tempat kerjanya, agak kurang berkenan, menolak orang wawancara, tanpa mendengar alasan. Kenshin jadi merasa, ingin mengetahui, kinerja pegawai, yang ada di perusahaan lain, khususnya milik ayahnya. Dan kini, Kenshin sudah berada, di tempat tujuannya, sebuah nama perusahaan, yang baru dilihatnya. Kenshin bertanya di hati, oh ini ternyata, salah satu miliknya ayah, katanya ayah kecil, tapi kok lumayan besar gini. Kenshin tak mengerti maksudnya, saat itu jam 7 pagi, banyak karyawan mulai datang, meski ia tak kerja di sini. Kenshin masih sama, memakai seragam kerja, cleaning service, lalu saat masuk ke dalam, Kenshin dihentikan security. Kemudian Kenshin ditanya, eh tunggu-tunggu, anda ini siapa, saya kok tak pernah melihat sebelumnya. Kenshin menjawabnya, sambil mengeluarkan surat pengantar. Kenshin lalu bilang, oh ini pak saya ke sini karena ada keperluan, ini ada surat jalannya, dari yang punya perusahaan. Security pun membacanya, memang benar adanya. Dan langsung saja, security mempersilahkan, dalam hatinya bertanya, tapi aneh sekali, pekerjaan penting begitu, yang disuruh kok cleaning service. Apa nggak salah pihak mereka? Meskipun demikian, security tak bertanya lagi, karena sudah melihat sendiri, surat itu punya kuasa, dan Kenshin pun berjalan. Security-nya menunjukkan, di mana tamu harus menunggu. Beberapa saat kemudian, setengah jam pun berlalu, para pegawai kantor, sudah berada di tempatnya. Kemudian Kenshin dipersilahkan, untuk ke customer service dahulu, mengisi data keperluan, sambil menulis kepentingan. Saat tiba di kantor itu, Kenshin lalu melihat, ada tujuh orang yang berjaga, menjadi customer service di sini. Kenshin pun segera mendatangi, saat mendekat ke meja kerjanya. Kenshin langsung disapa, salah satunya bicara, loh mas ini, bukannya yang kemarin sore ya, yang makan bakso itu. Kenshin pun melihatnya, sempat terkejut jadinya, ada yang tahu tentang dirinya. Namun segera ia sadar, wanita ini belum mengenalnya, dan Kenshin lalu bilang, oh iya mbak benar, ternyata mbaknya kerja di sini ya. Yang dimaksud itu Monica, temannya Monica pun sama, melihat Kenshin semua, seorang pria, yang memakai seragam kerja, cleaning service. Monica lalu bertanya, oh iya masnya ke sini ada kepentingan apa ya? Kenshin pun menjawabnya, oh ini mbak ada suratnya, ini maksud saya ke sini, mau survei perusahaan ini. Sekalian melihat kinerja pegawainya, Kenshin memberikan kertas itu ke Monica, Monica pun membacanya, yang isinya terbaca, surat jalan masuk ke sini, beserta kepentingan lainnya. Saat melihat itu, Monica pun terheran, surat pengantar ini, memang terlihat penting, tujuannya pun tak main-main. Menilai kinerja karyawan, tapi karena Kenshin yang bajunya cleaning service, Monica pun jadi sangsi, lantas Monica bertanya, maaf sebelumnya, maksudnya masnya ke sini, untuk melihat perusahaan ini ya, beserta semua karyawan yang bekerja. Kenshin menjawabnya, iya mbak itu benar, saya ingin tahu sekali, kinerja semua pegawai di sini, tolong beritahu atasannya, kalau tujuan saya seperti itu. Teman-temannya Monica pun membaca pula, surat yang dipegang Monica, mereka juga mendengar, apa yang diucapkan Kenshin. Mereka pun sama, jadi sangsi semua, masa cleaning service, mau menilai kinerja karyawan, khususnya pegawai yang penting. Monica dan temannya pun masih ragu, karena mereka takut, hal ini nanti dianggap tak penting. Apalagi yang datang ini, hanya pekerja biasa, penampilannya tak menyakinkan, Monica pun rada bingung, mau menelpon atasan, nanti takut disalahkan. Para customer service itu, sempat saling bicara, rada bimbang rasanya, Kenshin yang menunggu, hampir 10 menit lamanya, Kenshin pun bertanya, gimana mbak atasannya, sudah ditelepon belum ya? Monica pun menjawabnya, oh ya mas baiklah kalau gitu, ini segera saya akan telpon. Monica pun membaca surat pengantar tersebut, yang di situ tertulis, yang harus dihubungi, adalah beberapa kepala bagian, termasuk supervisor, yang memarahinya kemarin, serta pegawai kantor lainnya. Monica dan teman-temannya, menelpon satu persatu, dan ketika itu ada yang bilang, ada apa Monica, menelpon pagi-pagi begini, apa ada hal penting, kagak tahu apalagi minum kopi, ganggu saja kamu. Monica menjawabnya, oh ini pak ada yang mencari, seorang pemuda datang ke sini, membawa surat penting, katanya dari pemilik perusahaan. Mendengar hal itu, supervisor tersebut terkejut, merasa khawatir jadinya, lalu ia bertanya, emang siapa namanya Monica, kepentingannya di sini apa? Kamu harus cari tahu, Monica menjawabnya, sudah pak katanya pemuda itu, ingin memeriksa semua karyawan di sini. Supervisor itu jadi takut, lantas ia pun bilang, ya sudah saya tak ke sana. Begitu halnya pegawai kantor lainnya, yang bertanya juga, mereka pun sama, akan ke kantor customer service. Saat tiba di lokasi, atasan itu bertanya, yang mana Monica orangnya, yang akan memeriksa itu. Monica pun menjawab, oh itu pak orangnya, supervisernya pun melihat. Begitu pula pegawai lainnya, mereka melihat juga, melihat Kenshin yang duduk di kursi. Jadinya, semua pun terkejut, salah satunya langsung bilang, ke pegawai customer service, apa kalian ini gak salah? Pemuda macam gitu, kerja cleaning service begitu, mau survei karyawan di sini. Mungkin dia itu orang gila, kok dibiarkan masuk ke sini? Ada-ada aja kalian ini, kalau gak penting kagak usah telpon. Sudah tahu hanya pekerja biasa, masih saja dilayani. Menelpon kita pula, buang-buang waktu saja, dasar kalian ini, yang harus dipertanyakan, tentang masalah kinerjanya. Sudah tahu cleaning service, kok dianggap pegawai penting? Mereka tanpa bertanya, langsung saja meremehkan Kenshin. Kenshin masih duduk di tempatnya, sambil melihat ke depannya, dan Monica pun bilang, oh ini pak ada surat pengantarnya. Coba bapak lihat dulu. Supervisor itu pun membacanya, begitu pula pegawai kantor lainnya, di surat itu yang memang terbaca. Pugas untuk memeriksa karyawan, Pak Marco salah satu atasan di situ. Lalu bilang ke rekannya, yang juga pegawai penting. Gimana ini Ibu Linda, surat ini memang dari kantor pusat. Tapi kok yang disuruh datang ke sini? Seorang cleaning service, apa tidak salah ini? Ibu Linda, pimpinan bagian administrasi, yang kerja di situ menjawab, saya rasa ini Pak Marco, hanya survei biasa. Coba kita telpon langsung ke kantor pusatnya, untuk menyakinkan benar tidaknya. Dan Ibu Linda itu menelponnya, bertanya tentang kebenaran suratnya. Telepon itu lalu dijawab, memang benar adanya. Tapi orang kantor pusat, hanya bicara menjelaskan, Oh itu Ibu Linda, mungkin itu survei keperluan, untuk masalah pendidikan. Suratnya benar minta ke sini, dan disetujui atasan. Jadi hal itu sudah biasa. Orang kantor pusat itu tak tahu, kalau Kenshin yang ada di situ. Ia hanya menjawab, seperti yang sudah-sudah. Dan Ibu Linda pun mengerti. Beliau bilang ke rekan-rekannya, Oh ini Pak Marco, rupanya pemuda itu ke sini. Survei untuk skripsinya, barangkali dia itu kuliah. Sedang mencari bahannya, lihat aja bajunya, cleaning service gitu. Dia mungkin kuliah sambil kerja begitu. Monica pun mendengarnya, begitu pula temannya. Dan Pak Marco supervisor itu bilang, Coba kalian dengar ini, customer service kayak kalian. Begok amat gak bisa melihat. Ngapain juga telpon kita, hanya orang biasa kok di ladeni. Sampai mengganggu waktu gua, ya sudah kalau gitu. Suruh saja dia survei ke pekerja yang sama. Pekerja kebun atau kebersihan juga. Gak usah sama kita, bikin malu saja. Pimpinan kok ditanya cleaning service. Saat itu Kenshin berdiri, hendak menghampiri. Namun Ibu Linda langsung bilang, Eh masnya gak usah repot-repot wawancara kita. Kita gak punya waktu. Silahkan saja masnya survei. Tanya ke karyawan lain, tapi jangan pegawai yang penting. Mereka tak bisa diganggu. Kalau masnya cari bahan skripsi. Ya sudah gak mengapa, tapi jangan coba-coba. Bertanya pada kita, Kenshin diremehkan langsung. Oleh pegawai kantor di situ. Dan Pak Heri, bagian kepala produksi. Beliau pun bicara, ingat kalian customer service. Kalau kerja yang benar, jangan asal-asalan. Lain kali periksa dengan teliti. Masa hal gak penting, dilaporkan kayak gini. Mereka yang punya jabatan di situ. Merasa tersinggung dan marah. Karena diganggu waktunya. Kenshin yang mendengarnya, nampak tersenyum saja. Karena ia dikira, seorang mahasiswa. Dan Kenshin diacukan, langsung ditinggal keluar. Monica pun sama, terkena marah lagi. Begitu pula teman-temannya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih.